Selanjutnya saya persilakan Prof. Irwan untuk kembali memandu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh para pemadari tadi. Silakan Nas. Terima kasih Mas Adi Yamin, hadirin semuanya yang sudah mengajukan pertanyaan baik sekarang langsung sudah disampaikan oleh Mas Adi Yamin maupun melalui chatting ya. Tadi sebagian sudah dijawab ya, kita sudah mendapatkan kecerdasan lokal ya. Tadi seperti misalnya Pak Atwa tadi orang yang menjadi saksi hidup atas dinamika lokal yang terjadi di Papua. Nah jadi juga tadi baik Prof. Basir maupun Prof. Idrus Halamit itu sudah menjelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya di Papua kalau kita baca ada dua level yang berbeda yang harus kita paham. Yang satu adalah pada tataran bahasa atau tataran wacana. Yang satu lagi adalah tataran sosial praktis. Jadi tataran wacana Papua itu gelap, hitam, yang bisa dilihat dari layar televisi, dari film, dari sinetron, dari media sosial. Tapi pada level sosial praktis, Papua itu sudah menyelesaikan banyak persoalan. Jadi yang belum selesai itu bukan Papua, kita yang belum selesai. Jadi dari materi saya tadi ingin mengatakan bahwa kita ini belum selesai untuk Papua. Jadi di Papua itu sudah ada best practice. Ketika kita masih bicara agama, perbedaan agama dan sebagainya, di Papua agama sudah diselesaikan dengan apa? Dengan sebuah kultur. Jadi kalau kita ambil konsep kuncinya adalah dominant culture. Jadi dominant culture Papua sudah bisa menyelesaikan perbedaan agama dan menjadikan satu sistem yang moderasi. Jadi ada proses moderasi yang dilakukan secara kultural di Papua sehingga orang bisa bicara, bisa saling mengunjungi, bisa saling mengucapkan selamat tantal atau selamat idul fitri. Nah jadi tanda-tanda negara maju atau masyarakat maju itu kalau mereka sudah bisa bergerak beyond religion. Jadi nggak lagi ngomongin agama. Nggak penting. Yang penting itu ngomongin ikatan-ikatan seperti budaya misalnya. Orang Papua ya budaya Papua. Uang tadi ya, uang Papua. Bukan uang muslim, bukan uang kristen. Ya uang Papua. Mama-mama Papua jual jagung, upi atau ikan. Yang saya selalu bampir di depan hotel saya tinggal itu. Itu adalah kultur. Nah jadi oleh karena itu, kalau kita mau menyelesaikan Indonesia, maka pendidikan kita itu harus memberikan pengalaman kepada anak Indonesia untuk menjadi Indonesia. Jadi masalah dengan pendidikan kita di sekolah ini, pendidikan di Bugis itu menjadikan anak Bugis semakin Bugis. Pendidikan di Aceh menjadikan anak Aceh semakin Aceh. Pendidikan di daya menjadikan anak daya semakin daya. Ini salah. Nah jadi kalau saya, setiap anak sekolah di Palembang yang mau menghabiskan satu semester di Jayapura atau di Sorong. Segera kita Sorong. Kita berikan insentif satu semester belajar di Sorong. Dan diberikan kredit point. Karena jawaban untuk moderasi itu adalah mengalami sendiri. Jadi outreach program dalam pendidikan. Mengalami sendiri. Nah sehingga pengalaman bersama itu adalah jalan moderasi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau saya bilang partisipasi tidak dilibatkan, itu bukan orang. Bukan orang. Tapi tradisi, value, sistem gagasan. Saya ambil contoh misalnya. Minang itu sangat kita libatkan. Sangat kita libatkan. Kenapa? Karena Minang itu menjadi pengalaman bersama Indonesia. Bukan orangnya, tapi warung padangnya itu ada di mana-mana. Jadi kita tidak pernah lagi hari ini masuk ke warung padang di Papua, di Aceh, di Dayak, sana di Putusibau, di Kalimantan. Tidak pernah lagi kita masuk warung padang hari ini, kita bilang, kenapa ini kan punya orang padang, kenapa ini kita makan di sini? Enggak. Tidak lagi. Nah itulah namanya pengalaman nasional. Jadi masuk warung padang pun, kita sudah menjadikan warung padang sebagai pengalaman bersama. Nah pendidikan dan transformasi kultural di dalam masyarakat, negara itu harus mengubah sesuatu yang Papua dijadikan pengalaman bersama. Kita mau lihat makanan khas Papua yang dulu orang gak bisa makan, tapi melalui sosialisasi, pembelajaran. Lama-lama diperdayakan, diaktualkan, akhirnya menjadi pengalaman bersama. Nah ini yang kita butuhkan. Jadi pelibatan-pelibatan nilai yang menjadikan Papua hadir dalam keserean Indonesia. Tidak hanya hadir dalam hiburan yang ditertawakan. Karena ada anak rambut keriting yang lucu di sekolah itu, sinetron begitu. Nah ini gak boleh lagi. Seperti itu. Jadi berpikir bio nagama itulah moderasi. Jadi kalau ditanya itu moderasinya. Moderasi itu harus dibaca di dalam konteks dengan ekstremism. Dengan ekstremism. Jadi sesuatu yang respon ekstrim, penolakan, sebaliknya kita moderate. Moderate itu dalam pengertian bahwa kita lebih santai, melihat perbedaan itu lebih rileks. Nah makanya dia dekat sekali dengan toleransi. Karena toleransi artinya itu pemaaf. Kalau kita toleran itu artinya memaafkan. Memaafkan apa? Memaafkan perbedaan. Memaafkan kekurangan orang lain. Itu toleran. Kita toleran pada orang lain. Itu karena kita memaafkan. Menjadilah orang pemaaf itu menjadi orang yang penuh toleran. Itu sebenarnya depretisnya. Nah jadi kalau ditanyakan misalnya, apakah di dalam pandemi sekarang ini orang sempat berpolitik, politisasi? Oh iya, iya. Anda nggak nonton ini wali kota Tegal di mana dia bikin panggung politik sampai dilarang, sampai disentil oleh presiden. Anda nggak menemukan bantuan-bantuan itu ada foto partai, ada logo partai, bahkan ada gambar tokoh politik. Nggak menemukan. Ini panggung. Ada orang yang cari muka. Ada orang yang betul-betul serius. Ada. Nah jadi kejelian akademi ini penting sekali untuk memilah-milah itu. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak tertipu. Jadi supaya kita nggak ribut dengan bantuan. Tiap hari kita ribut dengan bantuan. Karena statistiknya, jumlahnya itu nggak sesuai. Karena tidak tepat sasaran dan seterusnya. Mekanismenya yang nggak bisa. Nah jadi satu poin lagi yang penting sekali tadi adalah moderasi ini. Apa ada hubungannya dengan COVID? Ada hubungan dengan COVID-19. Moderasi tidak berhubungan langsung dengan COVID. Tetapi, kalau COVID ini tidak dikelola oleh tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh ilmuwan, maka COVID ini akan menjadi precedence yang memperburuk moderasi kita ke depan. Kalau tidak dikelola, jadi tolong bayangkan, kalau hari ini kita masuk toko, masuk kantor, dites, suhu badan kita. Itu kalau tidak ada perubahan, tidak dikelola, tidak dinegasikan, itu bisa seumur hidup kita, kalau masuk ke kantor, kita dites. suatu hari mungkin kita dipasang gelang, supaya tahu suhu tubuh. Di dalam era yang saya sebut sebagai abnormal ini, karena dia speed yang tinggi, teknologi tinggi, yang high technology, itu selera kita saja orang baca. Ini kontrol terhadap kemanusiaan. Coba enggak percaya buka YouTube hari ini, tekanlah lagu yang Anda suka. Nanti waktu Anda cari lagi, dikasih lagu yang sejenis. Karena dia mulai tahu apa selera Anda. Inilah yang namanya, yang saya sebut, itu abnormal. Jadi new normal, new abnormal itu, itu membawa kita terpapar dengan berbagai. Lokalitas di mana? Papua yang lokal, belum sempat kita integrasikan ke dalam sebuah sistem. Ini sudah tertindas lagi. Nah, makanya COVID ini, jangan sampai kita lupa. Selama COVID, kalau kita lihat sudah tiga bulan ini, yang itu insya Allah, akan berakhir tiga bulan lagi. Karena saya membuat prediksi COVID itu, kalau kita ke menuju puncak COVID itu, butuh waktu tiga bulan. Dan selama ini puncak itu 20 Mei. ketika meninggal sampai 900 lebih. Itu yang tertinggi. Berarti tiga bulan lagi, baru kita bisa turun dari puncak COVID itu. Dalam pengertian baru selesai. Jadi insya Allah, 17 Agustus, itu kita sudah bisa mulai panjat gunung. Sudah bisa naik pinang. Panjat pinang. Sudah bisa merayakan kemerdekaan, sekaligus kemerdekaan kita dari COVID. Ini kalau semuanya berjalan seperti yang kita aransir. Yang aransimennya itu berlangsung dengan baik. Nah oleh karena itu, untuk menyelamatkan semua itu, tokoh-tokoh budaya ini penting sekali. Sekarang ini kita masih miskin ya. Partisipasi publik. publik ini partisipasi dalam menyembuhkan orang. Di dalam membuat kita semua sehat. Itu sangat kecil. Karena pemerintah masih sendirian. Mengerjakan banyak hal untuk menyelesaikan masalah. Karena publik, sebagian publik malah berkontribusi untuk meninggalnya orang. Yang meninggal saja ditolak di kebumi kami. Yang positif, itu ditolak dari kampung. tidak sembuh. Tidak sembuh karena perlakuan kita. Nah kultur yang bagus, yang moderat itu, dengan segala best practice yang ada di Papua ini, itu adalah lesson learned bagi Indonesia. Ini adalah sumber kecerdasan yang bisa kita bawa, yang itu mau ngurus ekonomi, politik, dan sebagainya. Kalau sumber kecerdasannya kultural, maka dia akan melahirkan Indonesia yang lebih spiritual. Di situ kuncinya. Terima kasih, Mas. Prof. Hirwan, kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Saya tidak akan membuka sesi tanya-jawab lagi, tetapi saya akan memberi kesempatan untuk closing statement kepada keempat narasumber kita dengan satu pertanyaan kunci terkait dengan tema kita. Jadi, kira-kira apa yang dapat dibawa pulang dari Papua oleh seluruh peserta, sebagai oleh-oleh, ke daerahnya masing-masing, tentang konsep moderasi itu sendiri. Itu pertanyaannya. Jadi, saya persilahkan kepada Prof. Hirwan terlebih dahulu, satu-dua menit, kemudian dilanjutkan oleh Prof. Basir, kemudian Abahco, dan ditutup oleh Rektor YN Fatal Muluk. Waktu saya persilahkan Prof. Dua menit. Ya, jadi yang kita hilang selama ini dalam hidup itu adalah caring. Service. Menjadikan diri kita sebagai sumber pelayanan bagi orang lain. Inilah sebenarnya pelajaran dari COVID. Jadi, moderasi itu adalah sesuatu yang mewujudkan dalam bentuk pelayanan kita kepada orang lain yang menunjukkan caring. Kepedulian kita pada orang lain. Nah, dengan cara itulah kita bisa menjadikan diri kita sebagai sumber bagi kesembuhan orang lain. Pada orang-orang yang sakit. Dan kita harus menjadi, pelajaran yang penting adalah kita harus menjadi sebenarnya harapan bagi hidupan yang lebih baik. Mari kita mengubah kita menjadi faktor bagi kemasalahan orang lain. bukan menjadi masalah bagi orang lain. Itu Pak Yamin.